Halo teman-teman, balik lagi di channel Bank Dana Oke, Bank Dana kali ini akan memberikan tips Gimana caranya pinjam di aplikasi dana Lewat Shopee ya teman-teman Karena kemarin banyak yang request juga Bang coba dong pinjam uang di dana lewat Shopee bang Oke, pada video kali ini Bank Dana akan memberikan secara detail Asalkan jangan di skip ya Agar kalian paham Dukung terus channel Bank Dana dengan menekan tombol subscribe Dan tekan loncengnya ya Agar setiap kali Bank Dana upload video baru Kalian mengetahuinya teman-teman Kita lanjut ke tutorialnya Ya, cara yang pertama kalian buka aplikasi dana Jika ada update-an di playstore Kalian update terlebih dahulu ya teman-teman Dan disini saldo Bank Dana ada 881 perak Nah, disini kita akan coba pinjam uang langsung di Shopee ya teman-teman Untuk syaratnya sendiri Kalian wajib ya Wajib aplikasi akun dana kalian itu sudah premium ya teman-teman Jika kalian belum premium Maka ini tidak bisa ya Kalian harus wajib ini premium Kalau misalkan kalian belum premium Silahkan daftarkan premium terlebih dahulu ya teman-teman Oke, kalian klik Lihat semua Nah, disini kan terdapat banyak sekali ya Di semua layanan Kalian cari saja disini Oh ya, ini penting banget ya Untuk kalian Kalian klik dana bisnis disini ya Jadi, disini kalian diwajibkan untuk membuat akun bisnis ya Dana bisnis ya Ini disini saldo aku tadi pinjam 30 ribu rupiah ya Dan sudah masuk ke saldo bisnis Yang nantinya saldo ini akan aku transfer ke akun dana utama ya Dan bisa dicairkan lewat BRI Ataupun di warung-warung terdekat kalian gitu ya Jadi, disini kalian wajib mempunyai akun dana bisnis teman-teman Oke, disini aku akan berlihatkan ke kalian Bahwa saldo di dana bisnis itu bisa kita cairkan ke akun dana utama kita ya Nah, disini terdapat bisa ditarik sebesar 30 ribu rupiah Kedalam akun dana utama kalian teman-teman Selanjutnya kita akan coba pinjam Kalian klik aja QRIS disini ya Ini QRIS kalian bisa unduh Ataupun kalian bisa scratch out ya teman-teman Dan disini kalian diwajibkan mempunyai dua handphone teman-teman Jadi, karena disini kita mau scan barcode Jadi, kalian harus mempunyai dua handphone Yang satunya itu untuk QRIS Yang satunya lagi untuk scan gitu ya teman-teman Dan disini setelah kalian unduh Maka kalian kirim saja share ke WhatsApp kalian ya Agar nanti QRIS ini terkirim ke HP kalian yang satunya Jadi, gampang ya Kalian harus punya wajib HP 2 Dan kirim QRIS ini ke dalam HP kalian yang satunya Karena nanti akan ada transaksi scan barcode ya teman-teman Ini sangat mudah teman-teman Ya, selanjutnya kalian buka aplikasi Shopee kalian ya Dan disini kalian klik menu saya Profil ya Oke, kita tunggu Dan disini kalian harus mempunyai limit supply letter ya teman-teman Dan kita lihat disini bahwa limit aku 2 jutaan ya teman-teman Dan karena tadi atau kemarin ya Aku sudah pinjam uang sebesar 30 ribu rupiah Maka disini aku akan membuktikan ke kalian bahwa Aku memang benar-benar sudah meminjam 30 ribu rupiah Dan ini dia Buktinya ya teman-teman Kita tunggu dulu kita masih loading ya teman-teman Oke, kita langsung praktekan saja Kita balik ke beranda Kita klik scan barcode yang aku kasih tanda panah ini Kita tunggu Ini masih loading teman-teman Ya Sekarang sudah kebuka Baru kita scan barcode Yang tadi kita kirim ke WA ke device kalian yang satunya teman-teman Kita tunggu Nah, setelah berhasil Disini kalian tinggal ketik saja jumlah yang ingin kalian pinjam ya teman-teman Contoh disini aku mau pinjam 100 ribu rupiah Dan klik lanjutkan teman-teman Ya, disini ada sensor ya dari pihak Shopee nya Kita klik OK Nah, disini untuk pinjaman pinjamannya ada 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulannya teman-teman Nah, terus gimana kalau misalkan kita mau tenor yang 12 bulan Kalian mudah saja tinggal tambahkan nominal yang kalian pinjam Dan maka disini pasti akan muncul angsuran sampai 12 bulan ya teman-teman Dan selanjutnya kalian tinggal klik bayar sekarang Maka dana ini akan masuk ke dalam akun dana bisnis kalian teman-teman Yang nantinya bisa dipindahkan ke akun utama dana kalian Oke, sampai disini dulu videonya teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Semoga bermanfaat, selamat mencoba, semoga sukses teman-teman Terima kasih telah menonton